Kaidah di dalam agama kita Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat Dan kemudian tidak dibatasi bagaimana bentuknya Maka itu kembali kepada uruf Itu kaidah Allah memerintahkan kepada kita Allah SWT mewajibkan kalian untuk beribadah kepada Allah Dan kepada kedua orang tua Hendaknya kalian berbuat baik Allah tidak membatasi bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita Bagaimana bentuknya Apakah harus diberikan mobil, diberikan motor, diberikan rumah Atau diberikan pakaian setiap saat Atau bagaimana Tidak dibatasi Nah ketika tidak dibatasi Maka kembali kepada uruf Dikembalikan kepada kebiasaan Maka disana ada kaidah Disini para ulama salaf Adat itu bisa menjadi hukum Ketika adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran Dan tidak bertentangan dengan Sunnah Dan adat itu sudah dilakukan oleh jumhur atau kebanyakan muslimin Nah menjadi kebiasaan kita di Indonesia Di seluruh Indonesia Ada anak Dia punya orang tua yang masih hidup Yang orang tuanya itu bertentangan kota dengan dia Ya Antum tinggal di Denpasar Orang tua Antum tinggal di Singaraja Berapa jam kira-kira? Singaraja Cuma satu jam setengah atau dua jam Hari Raya tidak pulang kampung Nah kira-kira Urufnya masyarakat kita di Bali ini Anak tidak pulang kampung Rumah orang tuanya di Hari Raya Duraga tidak? Hah? Kecuali kalau ibunya di Aceh sana Mungkin banyak hal Banyak kendala Butuh banyak uang Apalagi anaknya tujuh Tapi itu ibunya di Singaraja Bapaknya di Singaraja Hari Raya tidak pulang kampung Nah secara uruf itu bertentangan Terarang atau tidak? Secara uruf atau tidak? Hah? Biasa? Ibu antum di Singaraja loh Antum tidak pulang kampung Biasa dari sini? Tidak biasa kan? Atau lebih dekat lagi dari Singaraja Apa lebih dekat lagi di Galian Pasar? Hah? Tambanan Antum tidak pulang kampung ke Tambanan Hari Raya Kira-kira Duraka tidak? Hah? Ini anak ini Ini ibunya masih hidup tidak pulang kampung Di situ dia Ini ada namanya uruf Walaupun secara fi'inmas Tidak datang dari Nabi Tapi secara kaedah Itu berjalan di atas Koridornya Manhat Salaf Bisa difahami? Dan inilah yang mungkin kita harus mempertajam kembali ilmu kita Agar perselisian itu semakin mengecil Agar perselisian itu akan menghilang Walaupun memang itu tidak bisa kita Tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita hindari Namun setidaknya mengecilkan masalah Disinilah butuhnya kita Semua para ustad Para teman ikhwa semuanya Semangat untuk menggali ilmu Semakin dalam ilmu kita Insya Allah kita akan semakin bijak Terima kasih telah menonton!